Intro Para supporter Jepang terkesima dengan keindahan Masjid Istiqlal yang megah Masjid terbesar di Asia, Tenggara yang mereka kunjungi sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Indonesia melawan Jepang Mereka yang belum pernah melihat bangunan sebesar itu di negaranya merasa terinspirasi dan beberapa bahkan memutuskan untuk menjadi muhalaf setelah kunjungan ini Antusiasme supporter Jepang ini tak hanya terpancar di stadion, namun juga di berbagai tempat ikonik di Jakarta termasuk Masjid Istiqlal Banyak dari mereka datang ke Indonesia untuk menikmati keunikan budaya dan berinteraksi dengan masyarakat lokal Salah satu yang merasa sangat terkesan adalah Aiko, seorang supporter Jepang yang mengaku terinspirasi oleh kedamaian di dalam masjid serta ketenangan yang dirasakannya saat menyaksikan para jemaah beribadah Pengalaman ini katanya menjadi salah satu momen paling berkesan selama berada di Jakarta Tak hanya Aiko, seorang lainnya Yuki bahkan tergerak untuk mendalami Islam setelah kunjungannya Aiko mengaku merasa kedamaian yang luar biasa di dalam masjid Setelah berbincang dengan jemaah dan mendapatkan penjelasan mengenai ajaran Islam ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat Sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia, beberapa supporter Jepang mengenakan atribut tradisional muslim seperti kopiah, sarung, dan hijab Kazuko merasa bahwa mengenakan hijab sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Islam adalah pengalaman yang menyenangkan Banyak jemaah di Istiqlal yang juga menyambut hangat antusiasme para pendukung Jepang ini dan bahkan memberi mereka cenderamata sebagai kenangan Fenomena ini menunjukkan kuatnya ikatan persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Jepang Kehadiran para supporter Jepang di Masjid Istiqlal bukan hanya mempererat hubungan antarbangsa tetapi juga memperkuat toleransi dan pemahaman budaya Media di kedua negara turut memberitakan momen bersejarah ini membuktikan bahwa olahraga seperti sepak bola bisa menjadi jembatan bagi persahabatan antarbangsa Pertandingan antara Indonesia dan Jepang yang akan digelar pada 15 November 2024 ini tidak hanya diprediksi seru di lapangan tetapi juga membawa semangat persahabatan antar kedua negara Masyarakat Indonesia berharap persahabatan ini akan terus terjaga dan bawa para pendukung Jepang pulang dengan kenangan indah serta pemahaman baru mengenai budaya dan agama di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!